Apa yang dilakukan Yosua? Apa yang ingin didapatkan Yosua ketika matahari berhenti? Bukankah ketika matahari berhenti, tiba-tiba bencana akan terjadi untuk umat manusia? Loh, kok berbeda? Ya, tentu berbeda. Ini aku, Reno, yang akan menemani di Taukah Kamu? Halo semuanya. Kalau misalkan kamu bertanya, kemana sih mbak-mbak cantik yang kemarin namanya di Taukah Kamu? Ya, Vulture sekarang sudah ada di tempat yang baru. Dia sudah upgrade diri, begitu kan ya. Jadi sekarang aku yang akan gantian menemani kamu di Taukah Kamu? Jadi misalkan kali ini, kita mau bahas tentang salah satu fenomena alam. Namun sebelum itu, kita harus bersyukur kita tinggal di bumi ini. Karena di bumi ini terdapat banyak sekali fenomena alam yang indah-indah. Mata kita dimanjakan dengan banyaknya fenomena alam-fenomena alam yang indah-indah. Aku mau kasih tau contohnya. Yang pertama, ada awan lentikular yang terbentuk di atas gunung. Kalau kamu pernah lihat gunung, dan di atas itu ada awan berbentuk mako, ya itu menjadi salah satu fenomena alam bernama awan lentikular. Yang kedua ada bioluminesensi. Apa sih bioluminesensi ini? Jadi bioluminesensi ini terjadi karena adanya banyak alga-alga atau mikroba-mikroba yang ada di pantai. Begitu dan ketika malam, dia menghasilkan cahaya. Kalau misalkan kamu pernah lihat ada orang yang main ke pantai, Terus diambil itu air pantai atau pasir pantainya itu dan bercahaya warna biru biasanya. Nah, itu namanya bioluminesensi. Yang ketiga, pelangi. Kalau misalkan kamu lihat pelangi, pelangi itu biasanya ada di ketika kita hujan. Ketika bumi sedang hujan, lalu setelah hujan biasanya. Pelangi itu akan muncul. Pelangi yang muncul karena pembiasan cahaya yang kena di titik-titik air, sisa-sisa hujan. Tapi kamu pernah lihat gak sih kalau pelangi yang indah itu, Maksudnya pelangi yang indah itu, ya benar. Pelangi yang indah itu justru terjadi itu bukan karena biasan cahaya dari matahari, Tapi pembiasan cahaya dari bulan. Wah, itu ada banget. Yaitu terjadi di air terjun Victoria yang terleta di Zimbabwe. Zimbabwe dan Zambia. Dua negara di benua Afrika. Ini sangat unik banget. Jadi ini salah satu fenomen alami yang sangat indah. Kita bisa lihat pelangi gak hanya setelah hujan, Tapi di malam hari. Kalau kamu tertarik, kamu bisa ke Zimbabwe atau ke Zimbabwe. Nah, yang selanjutnya adalah Aurora. Aurora merupakan cahaya yang ada di langit Yang terjadi akibat tabrakan antar partikel yang bermuatan listrik. Sehingga terbentuklah warna-warna yang indah di langit. Itu Aurora. Nah, kita sudah bahas berbagai-bagai fenomena alam yang indah-indah. Tapi kamu tau gak sih? Fenomena alam itu bukan yang indah-indah aja. Bencana alam itu juga fenomena alam. Tsunami misalkan itu juga fenomena alam. Gak usah jauh-jauh. Hujan juga fenomena alam. Secara definisi, fenomena alam merupakan peristiwa yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Namun, dapat mempengaruhi manusia dan diamati oleh manusia. Pada episode kali ini, kita mau bahas satu peristiwa atau satu fenomena alam yang terjadi hanya sekali seumur hidup bumi. Yaitu tentang matahari berhenti. Peristiwa ini terjadi ribuan tahun yang lalu. Ketika zaman Yosua, dan itu tercatat di Yosua 10, ayat 12 sampai ayat 14. Kamu bisa baca. Nah, namun sebelum kita mau bahas tentang fenomena alam ini, kita perlu tau gak sih sebenarnya matahari itu apa sih? Terus habis itu, emang bener ya? Matahari itu bergerak. Kalau tidak bergerak, emang apa yang akan terjadi? Jadi menurut para ahli, matahari dengan bumi jaraknya gak terlalu jauh. Hanya sekitar 150 juta kilometer. Ya, itu kalau naik mikrolet itu sekitar 530 triliun hari. Matahari ini bisa bersinar karena adanya reaksi fusi di inti matahari. Maksudnya bagaimana? Jadi, hidrogen yang ada di inti matahari itu mengeluarkan energi panas dan energi cahaya. Dari situ, mengapa matahari bisa bersinar? Matahari ini terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Nah, komposisi dari matahari ini terdiri atas 70% hidrogen, 28% helium, karbon, nitrogen, dan oksigen itu sekitar 1,5%. Juga terdapat unsur lain seperti neon, besi, silikon, magnesium, dan sulfur 0,5%. Matahari ini juga disebut sebagai pusat tata surya. Mengapa demikian? Karena gravitasi atau gaya tarik dari matahari ini mampu untuk menarik planet-planet, dan juga benda-benda langit, dan juga asteroid, dan banyak banget di tata surya untuk melilingi matahari. Sebagai pusat yang dikelilingi oleh berbagai benda-benda luar angkasa, sebenarnya matahari ini berputar gak sih? Ya, sebenarnya matahari ini juga berputar. Benar banget. Matahari ini berputar, namun jika dibandingkan dengan planet-planet lain yang ada di tata surya, matahari ini jauh lebih lambat. matahari berputar pada porosnya dan jauh lebih lambat dari planet-planet yang lain. Salah satu dampak penting dari putaran matahari yang melambat adalah matahari atau jelatan api dari matahari itu tidak terlalu besar. Ketika tidak terlalu besar, maka itu memiliki dampak yang positif terhadap bumi. Salah satu dampak dari matahari yang tenang atau tidak berotasi lebih cepat adalah berkurangnya jelatan api dari matahari. Karena jelatan api pada matahari ini sangat berbahaya gitu pada bumi. Karena apa? Ini dapat menyebabkan badai matahari dalam skala yang sama seperti gunung berapi dan gempa bumi. Kadang-kadang, meski jarang ya, badai ini cukup kuat untuk merusak infrastruktur bumi dan menimbulkan ancaman bagi manusia seperti dikatakan oleh siapapun yang pernah terbakar sinar matahari. Kita adalah spesies yang sangat rentang terhadap radiasi matahari. Bener banget. Kalau rotasi matahari itu terlalu kencang, maka jelatan api matahari ini akan sulit diprediksi dan itu akan berdampak pada bumi. Dan juga kita. Kita akan terpapar radiasi matahari. Akan terjadi yang namanya badai matahari. Itu bahaya banget. Kembali ke bahasa. Pertanyaannya, namun bagaimana jika matahari benar-benar berhenti? Kita tahu kalau matahari berotasi dengan lebih tenang atau lebih pelan, kita dapat memprediksi ada berapa positifnya. Namun bagaimana jika matahari benar-benar berhenti? Secara sains, tidak ada yang benar-benar dapat menghentikan putaran matahari pada porosnya. Namun, bagaimana jika itu terjadi? Jika matahari benar berhenti, maka akan ada lebih sedikit angin matahari yang melepaskan radiasi ke arah kita. Sehingga secara alami, kita akan melihat berkurangnya ancaman semburan api. Jika matahari berhenti secara tiba-tiba, maka matahari akan berhenti berputar. Ini akan menjadi berita buruk bagi bumi. Dengan cepat, kita akan mendapati diri kita berada terlalu jauh dari bintang kita. Sehingga tidak bisa mendapatkan cukup panas dan cahaya. Matahari akan menghilang dari pandangan dan bumi akan membeku menjadi gelap dan semua kehidupan akan musnah karena kita menjadi planet jahat. Ya, kita planet jahat. Sekarang, kita akan mengorbit pusat galaksi bukan lagi matahari. Dan itu adalah posisi tidak ada harapan bagi siapapun yang dapat membutuhkan energi cahaya yang diandalkan dari matahari. Bahaya banget kalau misalkan matahari tiba-tiba berhenti, maka kita semua akan membeku. Singkatnya begitu. Menurut sains, menurut manusia, mungkin tidak ada cara bagi matahari untuk berhenti bergerak. Namun, bagi pencipta tidak ada yang mustahil. Sang pencipta mampu menghentikan matahari tanpa mempengaruhi manusia yang ada di bumi. Mari kita belajar. Alkitab mencatat dalam Yosua pasal yang ke-10, ayat yang ke-12 sampai ke-14 seperti demikian. Kemudian, Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari ketika Tuhan menyerahkan orang Amori di hadapan orang Israel. Dan dia berkata di hadapan orang Israel, Hai matahari, diamlah di Gibeon, dan hai bulan di Lembah Ayalon. Maka, matahari berhenti dan bulan berhenti, sehingga bangsa itu membalaskan dendam musuh-musuhnya. Bukankah itu tertulis di kitab jasar? Dan matahari berhenti di tengah langit, dan tidak segera terbenam selama sekitar satu hari penuh. Tidak ada hari seperti itu sebelum dan sesudahnya. Ketika Tuhan mendengarkan suara manusia, karena Tuhan berperang untuk Israel. Dalam bahasa Inggris, Yosua 10 ayat 13 demikian. So the sun stood still, and the moon stopped, until the nation avenged themselves of their enemies. Dari ini mungkin akan muncul berbagai pertanyaan. Apa sebenarnya sifat perintah dari Yosua? Apa yang dilakukan Yosua? Apa yang ingin didapatkan Yosua ketika matahari berhenti? Apakah Yosua ingin lebih banyak sinar matahari supaya bisa memerangi musuh-musuhnya? Atau bukankah ketika matahari berhenti, tiba-tiba bencana akan terjadi untuk umat manusia? Salah satu penulis makalah bernama Colin Humphreys dari Departemen Ilmu Material dan Metalurgi Universitas Cambridge mengatakan, jika kata-kata ini menggambarkan pengamatan nyata, maka sebuah peristiwa astronomi besar tengah berlangsung. Pertanyaan yang harus kita perhatikan, apa sebenarnya arti dari teks itu? Terjemahan bahasa Inggris yang mengikuti terjemahan King James tahun 1611 mengatakan bahwa teks ini bermaksud matahari dan bulan berhenti bergerak. Humphreys mengatakan, namun dengan dikembali ke teks Ibrani asli, maka makna alternatifnya adalah matahari dan bulan berhenti melakukan apa yang biasanya mereka lakukan, yaitu berhenti bersinar. Jadi sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ada banyak pandangan dan mari kita bahas. Sebelum kita menelahkan lebih lanjut, kita mau melihat latar belakang dari teks ini. Nah, pada saat itu, Joshua, pasukan Joshua tepatnya, telah berbaris dari Gilgal ke Gibeon semalam-malaman. Dan itu jaraknya sekitar 20 mil. Nah, Joshua memerlukan matahari lebih panjang untuk menyerang atau untuk berperang dengan musuh-musuhnya. Karena pada saat itu, lima raja besar sudah mengerahkan pasukannya. Joshua pada saat itu ingin mengejar para musuhnya. Joshua tidak mau para musuhnya ini kembali ke benteng pertahanannya. Maka dari itu, Joshua memohon kepada Tuhan supaya matahari boleh lebih panjang. Dan Joshua mampu mengejar dan membunuh dan mematikan dan menghancurkan para musuh-musuhnya itu. Fakta Joshua meminta kepada Tuhan untuk matahari berhenti bukanlah masalahnya. Namun, yang mau kita bahas pada saat ini adalah, Apa arti dari matahari berhenti? Kita tahu Joshua meminta matahari untuk diam. Nah, banyak para ahli Alkitab yang menafsirkan ayat ini. Seperti, Yang pertama, bagian ini bersifat puitis atau kiasan dan tidak dapat dibahami secara harafiah. Yang kedua, matahari diam. Mengacu pada gerhana matahari. Yang ketiga, bumi sebenarnya menghentikan rotasinya mengelilingi matahari selama hampir 24 jam sesuai perintah Joshua. Yang keempat, rotasi bumi diperlambat bukan dihentikan. Hal ini memperpanjang hari hampir 24 jam. Yang kelima, matahari dan bulan tampak keluar dari tempat biasanya karena sebuah fata morgana yang diberikan secara supranatural. Yang keenam, matahari berhenti bersinar pada paru kedua hari itu. Yang ketujuh, daripada siangnya diperpanjang alamor panjang malam sebelumnya. Itu tadi komentar dari para ahli. Dan kita mau lihat masing-masing satu persatu untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. Yang pertama, ini adalah kalimat puitis. Kita akan melihat setiap komentar dari para ahli itu satu persatu untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah kalimat ini bersifat puitis atau kiasan. Salah satu pandangan yang mengatakan bahwa Yosua 10 ayat 12 dan 14 adalah bahasa kiasan menjelaskan bahwa pada saat itu, kalimat itu atau teks itu menggambarkan apa yang sedang dirasakan oleh Yosua dan bangsa Israel. Yosua sedang dalam kelelahan yang sangat berat dan merasa bahwa panas matahari itu terlalu panjang, siang terlalu panjang. Maka, dalam kelelahannya tersebut, Yosua menuliskan kalimat ini atau menuliskan teks ini. Namun pandangan ini ditolak. Ada dua alasan mengapa pandangan ini ditolak. Yang pertama adalah ada pandangan yang lebih jelas yang akan kita bahas nanti. Dan yang kedua, pandangan ini terkesan merendahkan Alkitab. Ya, kita tahu Alkitab sebagai firman Tuhan yang dilikahamkan langsung melalui roh kudus. Pandangan ini jelas merendahkan Alkitab karena terkesan ala berbohong dengan kata-katanya. Tentu saja tidak. Karena sejak penulisan Alkitab atau sejak penulisan teks itu, kata-kata tersebut benar-benar nyata. Kesimpulannya adalah ini bukan kiasan. Karena apa? Meskipun ditulis dalam bahasa puitis, jelas dari teks bahwa sesuatu tanda memang terjadi di langit. Seluruh bagiannya ditulis seperti narasi peristiwa itu terjadi. Nah, peristiwa itu benar-benar ajaib. Oleh karena itu, pertanyaannya, apa sifat peristiwa itu? Pandangan yang kedua adalah gerhana matahari. Beberapa orang menafsirkan kalimat ini atau teks ini sebagai suatu peristiwa gerhana matahari. Salah satunya adalah sarjana besar perjanjian lama, yaitu Robert Dick Wilson. Dia menerjemahkan dengan demikian. Jadilah gerhana, hai matahari di Gebeon, dan hai bulan di Lemba Aeylon. Dan terjadi gerhana matahari, dan bulan menjadi terbalik. Sedangkan bangsa itu membalas dendam kepada musuh-musuhnya. Itu tidak tertulis di kitab Yasser dan Manus. Dan matahari tetap berada di separuh langit dan terbenam. Tak tergesa-gesa seperti pada siang hari. Dan tidak pernah ada hari seperti itu sebelum dan sesudahnya. Sehubungan dengan pendengaran alat terhadap suara manusia. Di Robert Dick Wilson, apa arti matahari masih berdiri? Moody Moody, Oktober 1920. Menurut pandangan ini, Tuhan mengabulkan permintaan Joshua dengan memberikan tanda di langit, yaitu gerhana matahari. Ya, bener banget. Robert Dick Wilson mengatakan, mendasarkan pandangan pada fakta bahwa kata Ibrani Damam yang diterjemahkan sebagai berdiri diam dapat berarti diam. Penting untuk dicatat bahwa kata Ibrani, damam juga dapat berarti beristirahat, menunggu bersantai, tenang, dan tidak bergerak. Namun diam bukanlah terjemahan yang umum. Dalam beberapa terjemahan seperti English Standard Bible, New American Standard Bible, King James Version, New King James Version, dan beberapa terjemahan alkitab lain, mengatakan damam adalah silence atau diam. Namun, banyak ahli yang mengatakan ini adalah kurang tepat. Terjemahan ini kurang tepat untuk menggambarkan gerhana matahari. Karena kata silence ini tidak terkesan dipaksakan untuk menggambarkan suatu peristiwa, gerhana matahari. Hal ini juga didukung oleh fakta. Jadi, gerhana matahari itu paling lama hanya berlangsung sekitar 8 menit. Bayangkan saja, waktu 8 menit tidak akan berdampak banyak ketika perang terjadi. Ketika Joshua sedang berperang dengan musuh, dan 8 menit itu tidak akan berdampak banyak. Jadi, itu alasan mengapa bergerhana matahari ini tidak menjawab arti dari kata diam di teks itu. Terdapat 3 alasan kenapa gerhana matahari bukan kata yang pas. Yang pertama, astronomi tidak dapat memberikan bukti pendukung yang kuat tentang gerhana matahari pada kurun waktu kejadian terjadi pada Joshua 10 ayat 13. Alasan kedua, mengapa gerhana matahari tidak terjadi adalah karena teks ini berani tidak mendukung terjadinya gerhana matahari. Matahari dan bulan tidak akan sejajar untuk menciptakan gerhana matahari. Dan yang ketiga, mengapa hal ini bukan gerhana matahari? Atau mengapa gerhana matahari tidak akan menjelaskan Joshua 10 ayat 13? Karena ayat tersebut menyiratkan bahwa matahari terlihat. Sedangkan kalau gerhana matahari justru tidak terlihat. Karena tertutup oleh bulan. Yang ketiga, bumi benar-benar berhenti berputar. Ya, banyak banget anggapan kalau misalkan terjadinya teks itu. Itu tuh terjadi literally. Bumi berhenti berputar. Ya, benar banget. Bumi berhenti berputar sekitar 24 jam. Dengan waktu itu, Joshua dapat memburu para musuh-musuhnya dan menangkan pertempuran. Namun, kita bisa melihat dampak dari bumi berhenti berputar. Ya, itu tentu terjadinya banyak sekali bencana-bencana alam yang akan membunuh umat manusia. Ya, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang maha puasa. Dan banyak juga orang yang percaya pada pandangan ini, Allah kita mampu melakukannya tanpa mendatangkan bencana-bencana bagi bumi. Yang keempat adalah rotasi bumi benar-benar melambat. Beberapa orang membaca teks ini dengan mengartikan terjadinya pelambatan rotasi bumi. Alih-alih memakan waktu 24 jam, bumi pada saat itu berputar dalam waktu 36 sampai 48 jam. Dan hal ini memberikan waktu yang cukup bagi Joshua dan pasukannya untuk mengalahkan musuh-musuhnya tanpa menghasilkan bencana atau peristiwa-peristiwa yang besar bagi bumi. Menurut Otoritas Perjanjian Lama, Gleason Archer mengatakan, ada pendapat yang menyatakan bahwa jika bumi benar-benar berhenti selama jangka waktu 24 jam, maka bencana alam yang besar akan terjadi dan membumi hanguskan manusia dan seluruh yang ada, seluruh makhluk hidup yang ada di atas permukaan bumi. Dan meskipun banyak orang yang percaya bahwa Tuhan mampu untuk menghentikan atau menghalangi bencana alam-bencana alam ini terjadi, namun nampaknya teks itu tidak diperlukan. Karena dalam New Standard, New American Standard Bible, ayat yang ke-13 ini diartikan bahwa tidak terburu-buru, mat tidak segera terbenam kira-kira sepanjang hari, begitu kalau kita terjemahkan. Nah, kata tidak terburu-buru ini menampaknya menunjuk pada keterbelakangan gerakan sehingga rotasi memerlukan waktu 48 jam dibandingkan 24 jam seperti biasanya. Pandangan ini juga disetujui oleh salah satu ahli, yaitu Donald Campbell. Dia mengatakan bahwa jawaban atas doa Yosua itu adalah Tuhan memberikan rotasi bumi yang lambat, yang sebenarnya, yang normalnya 24 jam, Tuhan beri 48 jam. Ya, Tuhan mengabulkan doa Yosua ini karena hari ini sesuai dengan ayat 13 yang berbunyi, matahari terlambat terbenam kira-kira satu hari penuh, terlambat terbenam, bukan berhenti. Oleh karena itu, matahari sangat lambat dalam mencapai matahari terbenam, sehingga memberi Yosua waktu untuk menyelesaikan pertempuran mereka dengan penuh kemenangan. Dari yang kelima adalah kajaiban pembiasa. Ya, hari ini berpendapat bahwa bumi terus berputar dengan kecepatan normalnya sementara Tuhan secara supranatural memberikan pata morgana yang membuat bumi dan bulan tampak keluar dari tempat semula. Oleh karena itu, Tuhan secara supranatural menyediakan lebih banyak waktu atau lebih banyak cahaya matahari kepada Yosua agar dapat memenangkan pertempurannya. Oleh karena itu, Allah secara supranatural memberikan cahaya matahari yang banyak terhadap Yosua dan pasukannya untuk memenangkan pertempuran. Namun juga Allah memberikan ini semua supaya kita juga tidak merasakan dampak dari berhentinya atau melambatnya rotasi bumi. Teori yang keenam adalah berhenti bergerak atau berhenti bersinar. Pandangan lain mengatakan bahwa Yosua justru tidak ingin matahari terus-terusan untuk menyinari dia. Doa tersebut sebenarnya untuk matahari berhenti bersinar. Tuhan menjawab doa Yosua dengan mengirimkan badai es. Dengan begitu, pasukan Yosua yang sedang kelelahan mampu memenangkan pertempuran. Menurut salah satu alih bernama Ewe Maunder menjelaskan, Yosua ingin matahari berhenti. Dari hal apa? Dari pergerakannya atau dari sinarnya? Tidakkah mungkin bahwa saat itu berada dalam pertempuran yang sangat sengit? Ia malah memikirkan pergerakan matahari. Namun, cahayanya yang bersinar, panasnya yang menyengat, pastilah yang paling dirasakan olehnya. Pada siang hari, pada saat musim panas, Palestina, bagian selatan adalah salah satu negara terpanas di dunia. Mustahil untuk mengira Yosua ingin agar matahari tetap bersinar di atas kepalanya. Karena hal ini pasti menyusahkan anak buahnya yang sedang dalam perperangan. Pengejaran yang terbentang serta pasukan lawan yang memiliki tenaga lebih atau lebih segar dari pasukan Israel, tentu akan sangat menghambat ketika matahari bersinar sangat terik di atas Yosua. Maka dari itu, Yosua berdoa kepada Tuhan supaya matahari ini berhenti. Tuhan mendengar doa Yosua dengan memberikan badai es besar yang menyapu bagian barat dan hal itu membuat penurunan suhu yang tiba-tiba serta menyembunyikan matahari. Maka dengan begitu, matahari tidak bersinar di atas Yosua dan pasukannya. Jadi, mujizat ini bukanlah permintaan Yosua untuk memperpanjang matahari. Namun justru untuk menghentikan cahaya matahari. Bukan untuk membuat matahari terus-terusan bersinar, tapi untuk meminta keringanan kepada Tuhan supaya cahaya matahari berhenti bersinar. Teori yang terakhir adalah malam berkepanjangan. Ada banyak yang mengatakan bahwa ini bukannya siang yang diperpanjang, tapi malamlah yang diperpanjang. Salah satu ahli bernama Huj Jebler berkata, biasanya teks ini diasumsikan bahwa Yosua berdoa agar diperpanjangnya hari. Namun, bukankah yang lebih dibutuhkan Yosua pada saat itu adalah malam hari yang diperpanjang? Dalam ayat yang ke-9, ketika tiba diperkeman musuh pada malam hari, apakah kegelapan terus berlanjut dan malam diperpanjang untuk serangan mendadak? Ia menyampaikan permintanya itu pada waktu dini hari. Ya, kita bisa melihat dari posisi bulan. Posisi bulan ada di atas lembah Ayalon dan posisi matahari ada di Gibeon. Jawabannya adalah datangga BDS yang berdampak dalam memperpanjang kegelapan. Hal itu terdapat dari Huj Jebler New Bible Commentary halaman 244. Kita masuk ke badan kesimpulan. Kita telah mendengar berbagai teori yang mengatakan atau memperpanjang hari Yosua tanpa melihat dari kesalahan ilmiahnya. Ya, kita sedang membaca Alkitab, teman-teman. Alkitab adalah firman Allah yang sesungguhnya. Hal itu menjadi alasan mengapa 2 Timotius 2 ayat 15 mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang sesungguhnya. Pesannya adalah kitab Yosua mencatat apa yang Tuhan lakukan pada saat itu. Kejadian 1 ayat 1 juga dengan jelas mengatakan bahwa pada saat itu Allah menciptakan setiap bagian bumi, setiap alam semesta beserta dengan hukum fisikanya. Ia adalah pencipta alam semesta. Setiap molekul diciptakannya dengan sempurna. Maka Allah pasti mampu untuk menbekukan atau bahkan menjalankan hukum fisika sesuai dengan apa yang ia ingini. Sebab dia maha kuasa. Dalam wajah 19 ayat 6 mengatakan, Lalu aku mendengar sesuatu seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti suara air bah, dan seperti suara gemuruh yang dasar. Katanya, Hal ini mengingatkan kita bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa yang mampu melakukan segala yang dia kehendaki. Dalam ayat 38-39, kita tahu bahwa Allah mengerti atau mengetahui setiap detail ciptanya. Begitu juga dengan kolosi 1 ayat 17. Di situ juga mengatakan bahwa Allah tetap menjaga setiap ciptaannya, setiap alam semesta dengan baik dan tetap utuh. Maka dengan begitu, Allah mampu, karena Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan hukum-hukum fisika, maka aku yakin betul bahwa Allah mampu untuk mengubah hukum fisika itu kapanpun, tanpa menyebabkan bencana bagi setiap anaknya dan ciptaannya. Ya dalam Yosua 10 ayat 12-14, memang tidak menjelaskan bagaimana proses terjadinya matahari berhenti bersinar atau tetap bersinar, dan juga bagaimana proses atau bagaimana proses bumi berhenti berputar pada porosnya. Namun satu hal yang kita tahu, Allah mampu menggunakan berbagai cara untuk melakukan kehendaknya, menghentikan bumi, menghentikan matahari, apapun itu, yang tak tidak kita pikirkan pun, alam apu mengerjakannya, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kehendaknya boleh terjadi di dunia ini. Untuk mengakhiri edisi, tahukah kamu pada hari ini, aku mau kasih kamu sebuah cerita, jadi ada berita yang beredar atau laporan yang beredar tentang hari yang hilang. Nah, sumber-sumber Mesir kuno, Cina, dan Hindu mengatakan demikian. Ada juga kisah seorang astronom Yale, yang menemukan bahwa bumi terlambat 24 jam dari jadwalnya. Profesor lain di Yale, yaitu Dr. Toten, mengatakan, menganjurkan untuk para ahli itu membaca Alkitab dari awal sampai seperlunya. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah Alkitab dapat menjelaskan waktu yang hilang tersebut. Profesor Toten menunjukkan catatan Alkitab yang mengatakan bahwa Alkitab tidak mengatakan 24 jam, tapi Alkitab mengatakan satu hari penuh. Nah, saat membaca lebih lanjut, astronom tersebut menemukan cerita tentang Yesaya, Tuhan melalui Yesaya mengabulkan doa Hiskia untuk menambah 15 tahun umurnya. Untuk menegaskan janji ini, bayangan jam matahari diputar 10 derajat mundur. Nah, 10 derajat pada jam matahari sama dengan 40 menit di muka jam. 40 menit yang hilang di jam Yosua tadi. Ketika astronom tersebut mendapati bahwa 40 menit yang hilang itu sudah ditemukan, maka dia tersungkur dan menyembah pengarang Alkitab tersebut. Wow, cara Tuhan memang luar biasa untuk memukau setiap umatnya. Pun demikian dengan cara dia untuk mengendalikan alam semesta. Dia mampu melakukan semuanya untuk membuat kehendaknya terjadi. Alkitab mengatakan dalam Injil Lukas 1 ayat ke-37, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya apa? Peristiwa yang terjadi pada zaman Yosua, 3000 tahun yang lalu, memang secara ilmiah mustahil terjadi. Bumi berhenti, mustahil terjadi. Matahari berhenti, mustahil terjadi. Namun, satu hal yang kita tahu, bahwa Allah kita mengatur segala sesuatu. Allah kita pencipta segala sesuatu. Dia mampu melakukan semuanya tanpa menyebabkan bencana, atau tanpa menyebabkan kerugian, atau bahkan tanpa menghilangkan nyawa setiap umat ciptaannya. Dan kita percaya bahwa apapun bisa terjadi, segala sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Sebab dia maha kuasa. Amin. Hari ini kita udah bahas matahari, teman-teman. Matahari. Kira-kira kita mau bahas apa lagi ya di episode selanjutnya? Jika kamu nggak tahu, nonton aja. Taukah kamu? Terima kasih.